Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Kali ini saya membagikan video Cara mengganti switch starter atau banding Pada motor Yamaha Xeon GT 125 Pertama kita buka penutup-penutupnya ini ya Kita lepaskan kabel dari AK Negatif dan positifnya Kita lepaskan semua Biar tidak terjadi persleting atau ada percikan api Agar lebih aman Ini penutup sudah dibuka Kita lepaskan soket dari banding Sekrenya kita lepas Karena di banding yang baru itu Sudah ada sekrenya Baut-baut kita lepas semua Dan penampakannya seperti ini ya Banding ini pemakaian kurang lebih 8 tahunan ya Pemakaian dari awal motor baru Dan ini saya ganti beli yang baru dari Daler Yamaha ya Ini harganya sekitar Rp. 94.000 Oke saya lanjut Kita pasang lagi kabelnya ke banding yang baru Kita pasang poipelnya Kita rapatkan guys Soketnya kita pasang lagi Gapel-gapel lagi Gapel-gapel lagi Kita pasang kembali Kita pasang ke sabunya Kita pasang penutup karet Oke selesai guys Kita pasang kembali Kita pasang kembali Kita pasang kembali Bismillah Sudah selesai Sudah selesai Saya kembalikan lagi Penutup-penutupnya Seperti semula Dan terima kasih banyak Yang sudah mampir di channel Bandar BK2 Jangan lupa like Share, komen Dan subscribe Channel Bandar BK2 Channel dengan isi video Hiburan dan manfaat Oke selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat petang Selamat beraktifitas kembali Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton